Aksi penghadangan disertai penyerangan terjadi ke sejumlah anggota perguruan silat di sepanjang Jalan Surabaya hingga Gresik, Jawa Timur. Pelaku penyerangan bahkan tak segan beraksi di depan kantor polisi. Satu orang ditangkap. Jalan Raya Cermek, Kidul Gresik seketika mencekam pada minggu siang. Sekitar 100 anggota sebuah perguruan silat asal Bojonegoro yang tengah berkendara bersama usai menghadiri acara halal di halal. Diserang sejumlah orang tak dikenal. Beberapa di antara rombongan terluka terkena lemparan batu. Sebuah kendaraan juga rusak. Aksi yang dilakukan di dekat Mapol Fek Cermek langsung direspon polisi yang berjaga. Satu terduga pelemparan batu ditangkap. Pelaku penyerangan diperkirakan berjumlah 25 orang. Rombongan ini dapat serangan dari orang tak dikenal. Sampai masuk wilayah Gresik, khususnya wilayah yang menganti, rombongan ini masih tetap dikejar dari belakang. Sekitar 25 orang menggunakan kendaraan roda dua. Saat ini kasusnya diserahkan ke Polsek Gresik. Penyelidikan masih dilakukan. Sementara itu untuk memastikan keamanan, polisi mengawal rombongan ke wilayah asalnya, Kepojonegoro. Mohamad Khadim dan Selamat Riyadi menaporkan dari Gresik, Jawa Timur.